Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama Manage Your Mind Mind is not everything but everything comes from your mind So manage your mind Masih dengan Bapak Jayusman dan juga Pak Andi Kita akan kembali melanjutkan perpikiran kita Mengenai renungan dibalik musibah Kita akan lanjutkan lagi di segmen ini Terkait dengan saat ini pandemi Covid-19 Pak Yang masih ada saat ini Bahkan ini sudah hampir 1 tahun lebih Tapi juga tidak berakhir Selesai-selesai malah Pasien-pasiennya di Indonesia ini semakin banyak Semakin ribuan Bagaimana Pak menanggapi Adanya kasus Covid-19 ini Kalau Covid-19 ini Kita tidak bisa menyalahkan Mohon maaf ya Salah satu bangsa begitu ya Karena ini katanya Dari negara ini Kemudian bangsa inilah yang kemudian Menciptakan yang namanya Virus Corona Sebetulnya itu kita kembalikan kepada Pribadi kita tadi saya katakan Kalau secara Rohani Kita betul-betul mendekatkan Diri keberadaan yang mengkuasa Secara jasmani Kita melakukan Persamaan dengan manusia Atas hak dan kewajiban Di lingkungan kita Makhluk-makhluk yang Diciptakan Tuhan Maka mungkin Covid ini Tidak menjadi sebuah Peringatan bagi manusia Kan begitu Karena dengan kita Ada Fahabah Covid ini Kita dikembalikan kepada Esensi kita sebagai manusia Bahwasannya kita harus memiliki Keagungan Sifat agung yang kita bisa Menerima siapapun Dalam konteks apapun Tetapi tetap Kita melakukan Apa namanya Yang namanya Skala prioritas Kan begitu Yang kedua Kita memiliki rasa Kasih sayang Kerohiman Nah bagaimana Wujud kerohiman Kasih sayang kita Kita antar tetanggaja Kalau kita model-model Di perumahan Sudah Aku tidak tahu kamu Kamu tidak tahu aku Dan aku akan hidup sendiri Ini dimana Rasa kasih sayang ini Dan kita pun sekarang Sudah terdekotomi Dengan terkotak-kotak Kan Kalau tidak dengan Ini Ini bukan Ini bukan Bologu Bukan saudaraku Bukan Klan saya Ini kan sudah merupakan Keingkaran manusia Terhadap rasa Rohim yang diciptakan Atau diharuskan oleh Allah yang berkuasa Di dalam hidup Di alam Alam dunia ini Nah oleh karena itu Kemudian kita kena adilnya ini Adil itu artinya Kita dengan Tidak melakukan hal-hal Yang sudah saya sampaikan di atas Maka Kita diingatkan Oleh Allah yang berkuasa Oleh Tuhan ini Dengan salah satu aja Virus Yang namanya Corona ini Karena Terus terang Manusia ini memiliki Purpulwawah sesu Atau kekuasaan Kekuasaan untuk Memanage dirinya sendiri Untuk memanage pikirannya Baikam mana Saya bertindak Sebaikkan manusia Yang katanya kita itu Manusia yang sempurna Nah apakah benar Kita ini Makhluk yang sempurna Kemudian Masih berbuat salah Berbuat dosa Dan tidak ada kasih Kepada sesama Nah ini Wujud-wujud Yang merupakan Sebuah Keingkaran manusia Terhadap Makhluk-makhluk Ciptaan Tuhan yang lainnya Oke Ini sebuah Apa namanya Evakuasi bagi manusia Kita introveksi diri Itu yang penting Oke baik Jadi kembalikan lagi Kepada diri kita Bagaimana kita Berinstruveksi Dan tidak boleh Menyalahkan Kepada siapapun Begitu Pihak manapun Begitu ya Pak Jaisman Oke Saya ke Pak Andi Pak Andi Bagaimana sih Seharusnya kita ini Beradaptasi Atau menjalani Di masa new normal Yang saat ini Kok kayaknya Serba ribet juga Gitu Pak ya Kemana-mana Harus pakai masker Harus cuci tangan Seperti itu Bagaimana cara Menyikapinya Pak Andi Kita berbicara Tentang Sikap kita Terhadap New normal Jadi Sebagai warga penghayat Kita patuh Kepada apa Yang dikatakan Oleh pemerintah Atau anjuran Atau Apa namanya Itu peraturan yang ada Jadi Katakanlah tadi Pesan ibu Itu hanya 3M ya Sekarang menjadi 5 Itu benar sekali Dan harus kita taati Dan Kembali lagi Ke diri pribadi Manusia tersebut Bahwasannya Apa namanya itu Kita Jati diri kita Adalah sebagai manusia Sosial Juga tetap Harus beradaptasi Dengan lingkungannya juga Karena apa Covid Yang ada sekarang ini Itu sudah Dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa Artinya apa Kita tidak bisa Menolak Atau Istilahnya itu Menghindarinya Jadi Kita harus bisa Hidup berdampingan Dengan Covid tersebut Jadi Istilahnya Bagaimanapun Kita harus bisa hidup Dalam keadaan Dan kondisi seperti ini Oke Lalu bagaimana Pak Andi Ketika Ada seseorang ini Yang Tidak ingin tetap Mempatuhi Karena Tetap Ya karena Nanti kalau misalnya Terkena Covid Misalnya itu sudah Waktunya Meninggal Seperti itu Ataukah ini Pemikiran yang keliru Ataukah memang Seperti apa Pak Menikapi Masyarakat Yang memang ada yang Menganggap demikian Jadi Pemikiran yang Demikian tersebut Itu kurang tepat Kenapa Karena Manusia itu Tadi kan Mempunyai Yang disampaikan Pak Jayisman Tadi Mempunyai Sifat Purbawa seso Purbawa seso itu adalah Dia memiliki Kekuasaan Atas dirinya sendiri Jadi Manakala Wabah itu datang Maka dia akan Pasrah Itu salah Seharusnya akan Bisa Mengupayakan Agar dirinya Menjadi Sehat Dan terhindar Dari Covid tersebut Karena itu Dia harus Selalu Patuh itu tadi Terhadap Aturan pemerintah Oke Berarti Intinya memang Tetap harus patuh Terhadap Aturan pemerintah Untuk tetap Menerapkan 5M ini Pak Jadi seperti itu Ya pemirsa Jadi pemirsa yang di rumah Juga tetap Diimbau untuk Tetap Memaksanakan protokol Kesehatan Seperti Menggunakan masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menghindari kerumunan Mengurangi mobilitas Bahkan sekarang Nambah satu lagi Ini Pak Meningkatkan daya tahan tubuh Nah Imun kita Banyak sekali Memang rambu-rambu Yang harus Anda patuhi Agar terhindar Dari yang namanya Covid-19 Baik Saya mau ke Pak Jirisman Pak Jirisman Kalau di Sabta Dharma sendiri Ini kan mengingat Masa pandemi Seperti ini Banyak sekali Yang dilakukan Secara online Betul Kalau untuk Ritual Keibadahan Seperti biasa Tetap Atau secara online Pak Jadi Untuk ibadah Kita sesuai dengan Himbuan pemerintah Dan himbuan Daripada Tuntunan Agung Kurohanan Satta Dharma Untuk tidak melakukan Aktivitas apapun Di Tempat ibadah kami Atau di Sanggar Sahar kami Karena Di dalam ajaran Kurohanan Satta Dharma Itu Ada yang Wawarah yang Nomor 2 Itu Bahannya Kanti jujur Lansujun Nyingati Kudus Tio Anindake Anggar-anggar Ing negara Artinya apa Kita harus patuh Dan melaksanakan Anjuran dari pemerintah Dan anjuran ini Atau katakanlah Wawarah 7 Ini adalah Wahyu Allah Jadi kalau sudah Ini perintah Allah Maka jangan sampai Kemudian Dilanggar Karena kembali lagi Kepada Karma tadi Karena kelakuan manusia Maka manusia itu sendiri Yang akan mendapatkan Akibatnya Nah ini yang Yang perlu disadari Sehingga Kita sampai hari ini Belum melakukan Kegiatan apapun Dan kita tidak melakukan Peribadatan secara Virtual Tetapi kalau Himbuan-himbuan Kemudian Pertemuan Pertemuan secara Zoom meeting Dan sebagainya Itu kita lakukan Dalam kontes Kita melakukan Koordinasi Supaya tidak putus Antara pusat Provinsi Sama kabupaten kota Ini yang Perlu kita Tindak lanjuti Sebagai warga Kerohanan Sabta Dharma Tetap patuh Dengan himbuan Daripada pemerintah Ini yang penting Bapak kami Itu Bapak Gisel Untuk dampak sendiri Yang dirasakan Dari Warga Sabta Dharma Sendiri Dampaknya Jika Dilihat Sejarah Kerohanian Apakah memang Sangat-sangat Berdampak sekali Atau seperti apa Kalau Anak-anak yang Online sekarang Ini kan Di sekolah Jadinya memang Di rumah Memang benar-benar Malas gitu Mau belajar Seperti itu Semua Karena tidak ada Pengawasan Betul Kalau di Sabta Dharma Jadi seperti apa Dampak dari Online ini tadi Jadi kalau Dampak dari Himbuan pemerintah ini Satu yang tadi Saya katakan Kita mematuhi Aturan pemerintah Yang kedua Dengan tidak kita Melakukan Persembahyangan Secara Komunal Secara Masa Begitu memang Ada dampaknya sedikit Artinya apa Hubungan Istilah Kekerabatan Di ajaran Kerohanian Sabta Dharma Ini agak terputus Begitu kan Karena biasanya Kita melakukan Kegiatan-kegiatan Peribadatan ini Adalah dalam rangka Menyongsong Turunnya Wahyu Ajaran Kerohanian Sabta Dharma Tanggal 27 Desember Kemudian nanti Tanggal 13 Februari ini Kita juga Memberingati Turunnya Wahyu Rajud Wahyu Rajud itu Tadi saya katakan Bagaimana kita mengetahui Asal-usul kita Sebagai manusia itu Bagaimana juga Kita akan mengetahui Apa yang menjadi Ketendak Tuhan itu sendiri Ini Ini yang Perlu disikapi Sehingga Kalau kita sendiri Secara Virtual Ya hanya Menyampaikan Hal-hal yang Persifat penting Dan himbuan-hibuan Supaya kita tetap Melakukan Protokol Kesehatan Kemudian Kalau sekarang Kan ada PPKM Ya Peribadatan kita Kita lakukan Hanya 25% Dan itu Sesuai dengan Jam yang ditentukan Oleh pemerintah Maksimal jam 8 Malam setelah itu Sudah kita tidak Melakukan kegiatan Apapun Dari peribadatan itu Ya Berarti memang Yang dirasakan Ada juga Dampak Yang dirasakan Dari ibadah Online ini Dari Pak Andi Mungkin Menurut Pak Andi Apa sih dampak Yang dirasakan Dari adanya Kasus COVID-19 ini Selain di Ibadah secara Online Mungkin dari Pengalaman Pak Andi Atau anak yang Dampaknya Banyak sekali Mbak Kalau kita Di penghayat Saptadharma Atau keragian Saptadharma ini Selama ini Kita Tidak bisa Sanggaran Secara bersama-sama Di tingkat kota Ataupun tingkat Kecamatan Dan Ada dampak Positifnya juga Karena apa Kita bisa melakukan Sujud bersama-sama Dengan keluarga Anggota keluarga Jadi ada anak Istri Dan orang tua Itu bisa melakukan Sujud bersama-sama Di dalam rumah Yang selama ini Selama ini Itu belum terjadi Artinya apa Sujud yang bersama-sama Itu dilakukan Selalu disanggar Karena dampak COVID-19 ini Yang tidak bisa Kita sanggaran Ke tempat Ibadah kami Itu Kita bisa melakukan Sujud di rumah Secara rutin Dan setiap hari Untuk Dampak Kegiatan Memang Kita Posisinya Lagi tiara Jadi menunggu Menunggu Instruktif Dari pemerintah Manakala sudah Oke Lampu hijau Baru kita melakukan Kegiatan Di persada tersebut Seperti itu Oke Berarti memang Mendekatkan diri Di antara keluarga Yang biasanya Ayah kerja Ibu kerja Anak sudah keluar rumah Nah sekarang ini adalah Kesempatan yang berharga Justru sebenarnya Pak Untuk bisa mendekatkan diri Bersama-sama Ayah Ibu Anak Betul Seperti itu Untuk bisa meningkatkan juga Yang namanya Kerohanian kita Terhadap Sang pencipta Baik Pemirsa kita akan Lanjutkan kembali Nanti masih ada Satu segmen lagi Terakhir Tetaplah bersama kami Jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya